Ya kita masuk ke segmen Jakarta memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI kembali melanjutkan kampanyenya hari ini. Pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot hari ini menggelar kampanye di kawasan kebayoran Jakarta Pusat. Kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan curu kamera Amin Subarka. Friendly, apa agenda kampanye untuk pasangan Ahok Jarot hari ini? Ya Elisa sama seperti dengan kemarin ketika Ahok ke beberapa titik lokasi di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Hari ini juga Ahok melakukan busukan dan menyapa warga di Pasar Serdang Jakarta Pusat. Dan Ahok hari ini juga menyempatkan diri untuk melakukan masuk ke Pasar Serdang tersebut. Dan juga berbincang-bincang dengan para pedagang. Pidatangan Ahok kali ini memang langsung disambut dengan antusias oleh para masyarakat dan juga para pedagang yang ada di sekitar Pasar Serdang tersebut. Dan banyak tadi masyarakat yang mengeluhkan bagaimana kondisi ekonomi dan juga berbagai masalah yang mereka hadapi kepada Ahok. Dan banyak sekali juga masyarakat tadi yang meminta berlomba-lomba untuk berfoto dan juga bersalaman dengan Ahok. Bahkan karena saking banyaknya masyarakat yang mengerumuni Ahok, memang terlihat tadi bagaimana akses jalan yang ada di Pasar Serdang tersebut terpaksa memang harus dialihkan karena menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dan setelah melihat-lihat Pasar Serdang, Ahok tadi juga menyampaikan beberapa hal penting. Yaitu kami mencatat ada dua hal penting di sini yang disampaikan Ahok. Yang pertama adalah dirinya dan PM Prof. DKI Jakarta tahun depan berencana akan merevitalisasi dan membangun bangunan parkir yang ada di Pasar Santa ini. Karena hingga saat ini memang lahan ataupun bangunan parkir di Pasar Serdang belum ada. Sehingga menyebabkan banyak sekali kita lihat bagaimana lahan-lahan ataupun parkir-parkir liar kita temui. Dan tentunya ini menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan selain itu nanti membuat macet dan juga akan mengakibatkan Basuki Cahaya Purnama ini akan mencontoh konsep yang akan dibangun di bangunan parkir. Yang akan dibangun di Pasar Serdang tersebut akan mencontoh bangunan parkir yang ada di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia tersebut memiliki 2.500 parkir di mana nantinya para PKL yang berjualan di sekitar Pasar Serdang yang menyebabkan kemacetan akan dapat dipindahkan ke lahan bangunan parkir yang nanti akan dibahas. Dan berikut adalah cupikan wawancara kami dengan Basuki Cahaya Purnama. Dulu kan tata ruang kan dikelompokin, pasar-pasar, rumah sakit, rumah sakit. Padahal sekarang konsep kita balik. Kalian tadi lihat nggak ada rumah sakit umum kecamatan. Itu konsepnya apa? Hampir semua orang kita kalau sakit, satu keluarga kan ikut sakit nih. Arti itu ngurusin makanan, ngurus apa. Nah saya pengen orang kalau sakit, ngantar makanannya itu dekat. Kalau dia di Om Nama di kecamatan yang sama, dia bisa masak dari rumah, kasih makanan. Sehingga biaya hidup keluarganya itu jadi murah. Coba kalau di Om Nama tempat yang jauh, kamu nggak sanggup nganterinnya, ongkosnya, makanannya. Yang nungguin juga masih makan di kantin, bonyok. 50 ribu nggak cukup. Baik kita mulai bikin semua kecamatan ada rumah sakit. Baik saya mau lihat, dengerin komentar orang kan. Mereka sangat senang rumah sakit ini.